Lembah Nirmala Jelit 9. Sambil berteriak seperti suara guntur yang membelah bumi, tiba-tiba Kim Tisya merangkak bangun dari atas tanah dan beriarian cepat meninggalkan tempat itu, jeritan-jeritannya yang mirip tangisan setan membuat hati siapapun menjadi bergidik. Dua bersaudara tong menjadi tertegun sejak terjun ke dalam dunia persilatan, banyak sudah pertarungan besar maupun kecil yang mereka alami, namun belum pernah mereka temukan musuh yang susah dihadapi seperti Kim Tisya hari ini. Dengan perasaan tegang kedua orang itu mulai menghitung di dalam hati. Selangkah, dua langkah, tiga langkah, lima langkah, enam langkah, tujuh langkah, lelaki setengah umur yang berdiri di sebelah kiri seperti teringat akan sesuatu, mendadak ia menepuk bahu saudaranya sambil berseru, aduh celaka loji, kehebatan jarum mulut harimau yang mematikan korbannya dalam lima langkah telah kehilangan kemanjurannya, Padahal lelaki yang disebut loji pun tak teriukleskan rasa kagetnya waktu itu, segera serunya pula, lutoa, pemuda si Kim itu memang memiliki kemampuan yang luar biasa, selama ini jarum mulut harimau dari kelur gatong menjago seluruh kolong langit, kami tak bisa kehilangan kedudukan tersebut lantaran dia, tanpa terasa kedua orang itu saling bertular pandangan sekejap. Sekilas rasa sedih dan burung menghiasi wajah mereka sementara itu Kim Tisya sedang berlarian seperti orang sedang kalap sambil menjerit-jerit tiada hentinya. Dengan sepenuh tenaga dia mengerahkan hawa murninya untuk mengitari seluruh badan, dengan peredaran darah yang membalik, dia berusaha mengurangi siksaan dan penderitaan yang dialaminya. Akibat daya kerja racun tersebut siapa tahu, justri karena perbuatannya itu, tanpa disengaja ia telah berhasil meloloskan diri dari ancaman bahaya maut yang telah siap merenggut jiwanya. Sebagai mana diketahui, dia pernah mempelajari tenaga dalam yang mahasakti dari malaikat pedang berbaju perlente. Ketika ia bermaksud mengurangi rasa sakit dengan mengedarkan darahnya secara terbalik tanpa disangka-sangka hal tersebut justru akan mendesak sari racun yang berada dalam tubuhnya keluar dari peredaran darah dan akhirnya malah terdesak keluar kulit badannya. Ia tak sadar bahwa care yang digunakan tersebut telah membuat keadaannya tak jauh berbeda dengan orang gila. Entah berapa saat sudah lewat, dengan mengandalkan sedikit titik terang yang masih dimilikinya dia berusaha menelusuri jalan lebar menuju ke depan sebab dengan care berlari keras dan menyiksa diri seperti ini, rasa sakit yang membuatnya menderita jadi lebih ringan. Untung saja sepanjang perjalanan ia tidak bertemu dengan orang lain. Kalau tidak, perbuatannya itu pasti akan mengejutkan banyak orang. Dua bersaudara Tong sudah banyak mengalaminya pertarungan besar maupun kecil, selama ini mereka pun selalu beranggapan senjata rahasianya sangat tangguh dan tiada tandingannya di kolong langit. Siapa tahu Kim Tisya justru berhasil memusnahkan ancaman senjata rahasianya dengan care begitu aneh, tentu saja hal semacam ini belum pernah dibayangkan sebelumnya. Begitulah, bagaikan orang kalap Kim Tisya berlarian tanpa tujuan entah berapa saat sudah lewat, meski sepasang kakinya sudah tak mau menuruti perintahnya lagi, namun ia tetap dekat berlarian terus tanpa berhenti. Tiba-tiba dari kejauhan sana muncul setitik cahaya api, ternyata di tengah jalan terdapat seonggokan api unggun. Empat orang duduk mengelilingi api unggun tersebut, mereka sama sekali tak bergerak dan entah apa yang sedang dilakukan. Kim Tisya yang berada dalam keadaan tak sadar menjadi berang ketika melihat calon perginya dihadang orang. Tanpa berpikir panjang lagi sepasang tangannya segera didorong ke muka melancarkan serangan bentaknya keras-keras. Minggir baru saja bentakan itu berkumandang salah seorang dari keempat kakek yang duduk mengitari api unggun itu telah mendengu selalu mengebaskan ujung tangannya ke muka. Pas ketika itu juga Kim Tisya merasakan dadanya seperti ditumbuk dengan martil yang berat sekali, sambil berteriak keras tubuhnya segera roboh terjungkal ke atas tanah. Tapi dengan terjungkalnya pemuda tersebut ke atas tanah, ternyata ia menjadi jauh lebih sadar kembali. Pelan-pelan pemuda itu merangkak bangun, rasa sakit yang semula menyiksa tubuhnya kini telah jauh berkurang benar. Kepalanya terasa agak pening, namun jauh lebih segar berapa puluh kali lipat daripada keadaan semula. Tanpa terasa ia berpikir, orang bilang, barang siapa terkena karung mulut harimau maka dia akan tewas dalam lima langkah padahal sudah sekian lama aku berlari bukan saja tak sampai mampus semua rasa sakit pun lenyap tak berbekas. Jangan-jangan nama besar keluarga Tong hanya nama kosong belaka ketika ingatan tersebut melintas dalam benaknya, dia makin bimbang dan tak habis mengerti apalagi setelah melihat tubuhnya penuh dengan abu dan debu buru-buru dia membersihkan pakaiannya tersebut. Tiba-tiba terandus bau busuk yang amat menusuk hidung memancar keluar dari badannya, disusul kemudian tangannya yang menyeka badan ternyata berubah menjadi hitam dengan perasaan curiga ia berpikir lebih jauh. Apa yang terjadi mengapa keringatku pun terandus bau busuk ia tak mengerti bahwa racun jahat dari jarum mulut harimau telah berhasil dipaksa keluar dari tubuhnya tanpa dia sadari dan kini berubah menjadi keringat yang tertinggal di luar kulit itulah sebabnya keringat yang bercucuran keluar menjadi busuk sekali baunya setelah keringat busuk diseka, pemuda itu baru sempat memperhatikan kembali keadaan di sekitar situ. Ternyata keempat kakek itu sedang duduk mengelilingi api unggun itu masih tetap duduk tak berkutik dan mengawasi kobaran api tanpa berkedip rambut mereka rata-rata panjang dan terurai sepanjang dada sejak salah seorang di antara mereka melepaskan pukulan ke arahnya tadi hingga kini ternyata tak seorang pun yang berbicara. Keempat orang ini memiliki ketajaman metu yang menggidikan, usianya telah lanjut dan penuh berwibawa, sehingga siapapun yang memandang tapi terasa menjadi kedar sendiri timbul. Perasaan ingin tahu dalam hati Kim Tisya, diam-diam pikirnya, apa sih bagusnya api masa hidup setua ini, belum pernah mereka saksikan api dengan niat minta maaf dia segera mendekati kembali keempat orang tersebut. Tapi dengan cepat dia telah menemukan kembali suatu kejadian yang sangat aneh. Ternyata di depan keempat kakek itu masing-masing berbaring sesosok mayat. Keempat sosok mayat itu semuanya memakai baju perlente dan berusia sangat muda, selain tampan mereka pun kira-kira kelihatan gagah namun entah mengapa ternyata pemuda itu telah mati dibunuh orang. Menyaksikan hal tersebut, tanpa terasa Kim Tisya berseru dalam hati kecilnya, sungguh sayang, sementara itu dibalik wajah keempat kakek yang datar dan dingin itu, lamat-lamat terlintas pula rasa gusar dan sedih yang amat tebal jelas ada suatu masalah besar yang sedang membebani pikiran masing-masing. Keempat sosok mayat pemuda tampan itu semuanya berada dalam keadaan utuh tanpa cacat pakaiannya rapi tak kusut dan kematiannya nampak sangat tenang, tak setitik luka yang mematikan pun dijumpai di seluruh tubuh mereka. Tiba-tiba Kim Tisya menyangka keempat pemuda itu dibunuh keempat kakek tersebut, alis matanya yang tebal itu berkerut baru saja dia hendak membuka suara, kakek yang telah menghantamnya tadi telah bertanya, anak kecil, siapa namamu Kim Tisya semakin tak senang hati, betapa tidak ternyata kakek itu menganggap sebagai seorang bocah yang tak tahu urusan. Bagaimana ia tidak menjadi marah sambil tertawa dingin segera jawabnya, Kim Tisya oh oh kakek itu mengangkat kepalanya dan memandang pemuda itu sekejap ketika sepasang mati mereka saling bertemu, tiba-tiba saja Kim Tisya menjerit kaget dan mundur selangkah. Ia merasa kakek itu memiliki ketajaman mati yang sanggup menembusi ulu hatinya. Dengan suara dalam kakek itu berseru, jadi kau adalah jago muda yang belakangan ini menggemparkan dunia persilatan Kim Tisya. Kim Tisya jadi tercengang, ia tak menyangka baru berapa hari dirinya terjun ke dunia persilatan ternyata namanya sudah terkenal orang. Tak beraya lagi segera jawabnya, tepat sekali perkataanmu itu, kakek itu segera manggut-manggut seperti mengandung arti yang lebih mendalam. Ia berkata lebih jauh, dan tindak tandukmu selanjutnya lebih baik bertindaklah lebih berhati-hati, paling baik lagi kalau tidak membuat nama sendiri kelewat terkenal tak usah memancing kobaran api yang bakal membakar diri sendiri sehingga kehilangan nyawa tanpa sebab musabab yang jelas. Selesai berkata ia segera berpaling dan tidak menggubris anak muda itu lagi. Untuk beberapa saat lamanya suasana di sekeliling tempat itu pun dicekam keheningan yang luar biasa. Hanya suara renting yang terbakar api masih kedengaran memecahkan keheningan mendatangkan setitik suasana kehidupan di tempat tersebut. Terpengaruh oleh ketajaman matu yang melebih sembilu dari kakek tersebut, untuk berapa waktu lamanya Kim Tisya tak mampu berbicara. Tapi akhirnya dia tak sanggup menahan diri dan segera tanyanya sesudah berhasil menenangkan hatinya. Aku tak bisa memahami maksud dari perkataanmu itu, bagiku asal perbuatan tak sampai melukai hati seseorang. Aku yakin tiada persoalan lain yang perlu ku risaukan. Pelan-pelan kakek itu membuka matanya memandang sekejap sekeliling tempat itu sebelum akhirnya berhenti di atas wajahnya. Ia berkata, anak muda, kalau kau tak mau menuruti nasihatku. Cepat atau lambat kau bakal mampus dibunuh orang Kim Tisya amat terkejut, serunya lagi semakin kebingungan. Aku masih belum juga memahami perkataanmu. Kakek tersebut menjadi mendongkol, tiba-tiba dengan kening berkerut dia membentak. Kau memang tak bisa diberi nasihat, sebuah sapuan segera diayunkan ke depan segulung tenaga kekuatan seberat ribuan kati segera meluncur ke muka seperti gulungan ombak di tengah samudera. Kim Tisya sama sekali tak menduga ke situ sambil berteriak keras tubuhnya berjumpalitan sampai 4-5 kali ke belakang, begitu keras dia terpental hingga kepalanya terasa amat penting untuk berapa saat lamanya tak mampus merangkak bangun dari tanah. Untung saja si kakek tersebut tidak berniat untuk merenggut jiwanya kalau tidak mungkin semenjak tadi jiwanya sudah melayang meninggalkan raganya. Kim Tisya yang diserang tanpa sebab musabab tertentu menjadi amat berang, meski perasaan tersebut diutarakan lewat kata-kata namun wajahnya kelihatan sangat tidak puas. Dengan suara keras kembali kakek itu membentak, tidak mengerti. HMM, lebih baik kau terjun ke sungai melakukan bunuh diri saja kau tak usah mengurusi diriku bantah Kim Tisya. Bila aku ingin bunuh diri, hal tersebut bisa kulakukan sendiri, tak perlu kau bersusah payah ikut memikirkannya bagiku kakek itu menjadi tertegun. Hei bocah, nampaknya kau memang amat susah dihadapi, kalau begitu nama besarmu bukan cuma nama kosong belaka, sementara itu ketiga orang kakek lainnya masih tetap membungkam diri dalam seribu bahasa. Terhadap peristiwa yang terjadi di depan mati selain mereka tidak menggubris, berpaling pun tidak sorot mati mereka tertuju semua ke atas songgokan api unggun, mukanya sebentar murung sebentar sedih, entah persoalan apa yang sedang dipikirkan. Kim Tisya semakin tak senang hati, teriaknya kemudian keras-keras, Apakah kau berniat menyusahkan aku kakek itu memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin, lalu berkata, berbicara dari kepandaian silat yang kau miliki, sepersepuluh dari muridku pun tak mampu kau lewati, berani betul engkau bersikap kurang ajar kepadaku, dimanakah muridmu sekarang seru Kim Tisya dengan gusar? Aku pasti akan mengajaknya untuk beradu kepandaian, mendengar ucapan tersebut mendadak kakek itu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak suaranya tinggi melengking dan keras sekali hingga menembusi angkasa, begitu kerasnya suara tersebut hingga seluruh angkasa serasa bergetar keras. Kim Tisya menjadi amat terperanjat tanpa terasa bulu kuduknya pada bangun berdiri, hampir saja dia tak sanggup untuk menahan diri selembar muka kakek itu berubah menjadi sedih marah dan mendendam. Perasaannya bercampur aduk tak karuan, katanya kemudian sambil menunjuk ke arah mayap pemuda yang berada di hadapannya, satu-satunya murid kesayanganku berada di sini. Hei anak kecil, apakah masih ingin bertarung dengannya? Kim Tisya adalah seorang pemuda yang sangat perasa biarpun kakek itu belum berbicara namun dari sikap sedih bercampur gusar yang tampil di wajahnya, segera disadari olehnya bahwa kakek tersebut telah ditimpa musibah. Benar juga, ternyata murid kesayangannya telah lewas dibunuh orang, karena itu segera ujarnya, kalau toh muridmu sudah mati aku pun tak ingin beradu kepandayan lagi dengannya, pelan-pelan para semua kakek itu putih kembali dalam kehambaran yang luar biasa katanya lagi, kau tahu apa yang menyebabkan dia mati? Satu ingatan segera melintas dalam benak Kim Tisya, buru-buru katanya, aku toh bukan dewa atau malaikat tentu saja tidak tahu, apakah kau bersedia memberitahukan kepada ku empek tua, sikap permusuhannya hilang lenyap seketika, sekarang dia malah menyebutnya sebagai empek. Bukankah sudah ku bilang tadi, bila hendak berkelana di dalam dunia persilatan lain waktu, lebih baik bersikap lah lebih berhati-hati. Kalau tidak kau pasti akan mengalami nasib tragis seperti apa yang dialami muridmu, kenapa sebab kalian sama-sama merupakan jago muda yang makin menonjol peranannya di dalam dunia persilatan tapi apa sangkut prautnya sekali lagi kakek itu tertawa nyaring suaranya keras dan sangat memekikan telinga. Cepat-cepat Kim Tisya menutupi telinganya dengan jari tangan, ia saksikan sepasang metu kakek itu telah berkaca-kaca karena air mata. Hanya manusia yang iri hati merupakan manusia jahanam, murid kesayanganku yang telah kudidik dan kubina dengan susah payah selama belasan tahun. Namun akhirnya harus mati dibunuh orang yang iri hati sementara nama besarnya makin menanjak. Siapakah orang itu? Tanya Kim Tisya terperanjat. Kenapa kau tidak berusaha untuk membalas dendam sakit hatinya? Orang itu mempunyai kepandaian silat yang sangat tinggi, tenaga dalamnya yang amat sempurna. Kehebatannya seperti gelombang samudera di laut bebas, untuk menghadapi tenaga pukulannya yang bisa-bisa membunuh orang tanpa wujud pun, segenap kepandaian silat yang kumiliki selama puluhan tahun ini masih belum cukup untuk memadahi, kemudian setelah berhenti sejenak dia berkata lebih jauh, selama ini aku sudah mengembara keuatar maupun selatan sungai besar, baik perbatasan maupun ngulun pasir selama puluhan tahun terakhir. Tak sedikit orang pandai yang pernah ku jumpai, tapi sangat menyesal ternyata aku tak mampu untuk menduga jenis pukulan yang telah dipergunakan pembunuh untuk mencelakai murid kesayanganku ini, menurut dugaanku. Orang yang membunuh muridku ini sudah pasti adalah seorang iblis yang memiliki tenaga dalam amat sempurna orang ini memiliki ilmu pukulan yang bisa membunuh orang tanpa meninggalkan bekas sudah pasti kepandaian semacam ini tak mungkin bisa tercapai bila tidak dilatih selama puluhan tahun lamanya. AAAI, kemunculan orang tersebut dalam dunia persilatan pasti akan menimbulkan badai pembunuhan yang mengerikan sekali di dunia ini. AAAI, begitu hebatkah kepandaian silat yang dimiliki orang itu seru Kim Tisya dengan perasaan terkejut. Kalau begitu dia pasti adalah seorang tokoh silat yang bernama besar, tapi apa sebabnya dia begitu melakukan perbuatan yang terkutuk seperti ini? Kakek itu menghela nafas panjang. Nah kau tak tahu, orang yang belajar silat dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah orang yang belajar silat untuk melakukan baktinya kepada umat persilatan di dunia ini, membantu kaum lemah dan menegakkan keadilan. Maka jenis kedua adalah mereka yang belajar silat demi nama dan kedudukan. Untuk mencapai kedudukan yang tertinggi dalam dunia ini, mereka tak segan-segan akan menyusahkan orang lain dengan berbagai keruh yang licik. Di tangan manusia inilah murid kesayanganku telah terbunuh, oleh sebab itu nak, turutilah nasihatku. Berusahalah keras untuk menyembunyikan kemampuan demi keselamatan jiwa. Kalau tidak, pohon yang besar tentu mudah mengundang angin kau masih muda masa depanmu masih cemerlang, janganlah sampai kehilangan nyawa sebelum kau berhasil mencapai cita-citamu yang tertinggi, ehm, sekarang kau baru paham, orang yang membunuh muridmu itu pasti mempunyai ambisi untuk menguasai seluruh dunia persilatan, karena khawatir kaum muda yang menonjol ini menjadi saingan dan penghalangnya di kemudian hari sehingga menggagalkan usahanya untuk meraih kursi terhormat dalam dunia persilatan. Maka dia tak segan-segan melakukan pembantaian secara besar-besaran, bukan begitu kakek itu segera mengangguk. Tak nyana meski kau lugu di depan ternyata cermat di dalam, kemudian setelah menghela nafas panjang, dia berkata lebih jauh, sesungguhnya kami adalah sekelompok manusia yang sudah bosan dengan segala keramaian dalam dunia persilatan. Hidup kami selama ini ibarat bang awliar yang terbang kemana saja tanpa ikatan sungguh tak disangka menjelang saat tua orang tersebut telah membinasakan murid kesayangan kami yang telah dibina dan dididik dengan susah payah selama banyak tahun. A-A-A-I, kelihatan tenaga dalam yang dimiliki orang itu belum pernah ku dengar sebelumnya, aku yakin, mendadak ia seperti teringat akan sesuatu, bentakan keras yang menggelegar di angkasa segera menggetarkan seluruh jagat. Dalam waktu singkat keadaannya telah berubah menjadi seseorang yang lain semua rambutnya berdiri kaku seperti ayam jago yang siap bertarung seperti juga seekor landak yang menghadapi ancaman dari luar keadaannya yang begitu menyeramkan membuat Kim Tisya menjadi terperanjat dan segera mundur tiga langkah ke belakang. Terdengar orang itu berseru lagi dengan suara yang nyaring seperti bunyi genta, kecuali pihak Tiang Pei yang memiliki sejenis ilmu pukulan sakti tanpa bayangan yang bisa membunuh orang tanpa meninggalkan bekas, rasanya tiada manusia kedua di dunia ini yang memiliki ilmu pukulan sehebat itu. Biarpun dunia perselatan di daratan Tionggoan sangat luas namun manusia yang mampu melawan kemampuan kami hanya beberapa gelintir saja sebab kebanyakan jago segan memusuhi kami, HMMM. 80 persen perbuatan ini pasti dilakukan oleh orang-orang Tiang Pei, HMMM, besar amat bacot orang ini, diam-diam Kim Tisya berpikir di dalam hati. Mendadak terdengar salah seorang di antara ketiga kakek lain yang selama ini hanya membungkam terus berkata, Samte jangan kelewat yakin dengan dugaan sendiri tak dapat kau bilang kalau di daratan Tionggoan ini tidak terdapat manusia lain yang bisa membunuh orang tanpa meninggalkan bekas selain pukulan sakti tanpa bayangan dari Tiang Pei. Jenggot kakek ini paling panjang lagi pula sudah banyak yang memutih, jelas usianya sudah amat lanjut, namun setiap patah kata yang diucapkan justru amat tegas dan bertenaga nampaknya kakek pertama tadi masih belum dapat meredakan hawa amarahnya kembali dia berseru. To'ako, di daratan Tionggoan memangnya bukan cuma dia seorang yang bisa menggunakan kepandayan tersebut, seperti contohnya si selaksa pukulan Chiang Sian Seng dia menguasai pelbagai ilmu pukulan yang ada di dunia ini dan siapapun tak dapat menandingi kemampuannya tapi ia adalah seorang yang saleh, berbudiluhur dan dihormati setiap orang. Tentu saja kita tak bisa mencurigai orang saleh seperti itu sebagai seorang pembunuh. Berbeda sekali dengan pihak Pek Pai, sudah lama mereka hidup terpencil di luar perbatasan. Partai tersebut pun bukan sebuah partai lurus gerak-gerik dan tindak tanduk mereka hanya menuruti dorongan hati dan Tia sudah lama mempunyai ambisi untuk menancapkan kaki di daratan Tionggoan dan oleh sebab itu menurut pendapat Siawte, besar kemungkinan Tionggoan Pek Pai lah yang menjadi biang keladi dari kematian murid-murid kita, kakek yang disebut Toa Kota di segera menghela nafas panjang. Losam jangan kelewat emosi, terlepas orang itu adalah jago dari Tionggoan Pek Pai atau orang lain yang pasti orang itu tentu memiliki kepandayan silat yang tidak berada di bawah kemampuan kami, buktinya dia mampu membunuh keempat murid kita sekaligus. Manusia misterius semacam ini biasanya amat susah dihadapi, kakek yang disebut Losam segera menyahut, YAA, penjelasan Toa Kota memang betul sejak terjun ke dalam dunia persilatan, kita empat naga dari Tionggoan sudah empat puluh tahun berkelana dalam dunia persilatan tetapi orang itu tak segan-segan memusuhi kita, bahkan bisa membunuh keempat murid kita berarti dia sudah pasti memiliki sesuatu kemampuan yang bisa diandalkan untuk itu memang ada baiknya kita harus kembali semua persoalan ini serta menyusun suatu rencana yang matang sebelum mengambil keputusan lebih jauh, Kim Ti Sia yang sudah tak sabar segera bertanya, di mana sih letak Tiang Pek Ti di luar perbatasan, sedang si rasul dari selaksa pukula. Chiang Sian Seng di Tionggoan ketika menjawab pertanyaan tersebut wajahnya segera memperlihatkan sikap yang sangat menaruh hormat. Kalau begitu selamat tinggal, terima kasih banyak atas petunjukmu, aku merasa berterima kasih sekali, selesai berkata dia segera membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Hei enak, hendak kemana kau tegur kakek itu setelah tertegun sejenak. Mencari Chiang Sian Seng, kakek itu segera menarik wajahnya dan berkata dengan serius, kau mencurigai Chiang Sian Seng bukankah sudah kau terangkan tadi, hanya pihak Tiang Pek Pei dan Chiang Sian Seng yang memiliki ilmu pukulan untuk membunuh orang tanpa meninggalkan bekas. Tiang Pek Pei terletak jauh di luar perbatasan, mustahil aku bisa mendatanginya, sedang Chiang Sian Seng berada di Tionggoan, maka aku bermaksud menyelidiki persoalan ini dari pihaknya siapa tahu. Bila kau berani bertindak demikian, bukan saja kami akan memandang hina dirimu bahkan segenap umat persilatan di dunia ini pun akan memusuhimu secara bersama-sama hardik si kakek. Kenapa tanya Kim Ti Sia tertegun Chiang Sian Seng adalah seorang tokoh persilatan yang berkedudukan sangat tinggi, seorang yang salah dan berbudiluhur, banyak jago persilatan yang menaruh hormat kepadanya serta menganggapnya sebagai malaikat hidup jika kau berani mengusik hidupnya maka segenap umat persilatan akan memakimu dan menyumpai dirimu kalau begitu biar aku berangkat keluar perbatasan saja. Padahal dalam hatinya dia telah mengambil keputusan dan tak akan merubah rencananya semula. Nah, begitulah baru pandai kata si kakek kemudian sambil manggut-manggut. Keempat kakek itu segera bangkit berdiri, masing-masing membopong mayat muridnya dan berlalu dari situ. Lamat-lamat dari kejauhan sana ia masih mendengar suara kakek itu berseru, nak baik-baiklah menjaga diri sekarang kau sudah menjadi salah satu di antara jago muda yang menonjol, masa depanmu sudah terbuka tapi ingat baik-baik pesanku janganlah bersikap kelewat menonjolkan diri bila aku sudah menyelidiki duduknya persoalan ini hingga jelas. Kami pasti akan mewariskan ilmu silat kepadamu sebagai hadiah dari pertemuan kita hari ini, diam-diam Kim Tisya tertawa gelip pikirnya, lucu benar, sejak kapan aku menjadi jago muda yang menonjol? Benar-benar picik pengetahuanku, masa soal ini pun tidak ku ketahui jangan-jangan aku menjadi tenar karena tahan dipukul. Kemudian dia pun berpikir lebih jauh, sering ku dengar dari ayah yang mengatakan bahwa empat naga dari Tionggoan adalah tokoh persilatan yang ternama dan merupakan angkatan tua dari dunia persilatan kepandaian silat mereka sudah mencapai puncak kesempurnaan. Tapi kenyataannya keempat muridnya telah dibunuh orang, jelas si pembunuh yang iri hati itu berhati jahat dan buas. Ahm dalam tindakanku selanjutnya memang paling baik jika aku menahan diri serta bersikap jangan kelewat menonjol bila namaku sampai dicantumkan dalam daftar hitamnya. Wah ah, bisa berabe dengan keselamatan jiwaku, sesaat kemudian dia berpikir lagi, tapi suhu bilang tenaga dalamku masih cetek dan perlu sering melatih diri. Kalau tidak maka kekuatanku selamanya akan cetek dan tak akan peroleh kemajuan apa-apa bila sampai begitu. Bukankah aku bakal menyianyikan serta harapan ayah keluarga Kim adalah keturunan dari manusia berhati baja dan berkedudukan agung. Bukankah ayah sering bilang bila aku tidak mencari kemajuan nama baik leluar Kim pasti akan rusak, berpikir sampai di sini semangatnya makin berkobar, tanpa terasa lagi dia berpekek nyaring dan melampiaskan keluar semua kekesalan yang mencekam perasaannya selama ini siapa tahu. Baru selesai ia berpekek tiba-tiba terdengar suara seseorang mendengus tertahan dengan penuh penderitaan, disusul kemudian terdengar seseorang berseru dengan suara yang parau, ternyata kau adalah manusia semacam ini nada perkataan itu seperti terkejut dan mengandung perasaan tak terduga terhadap sesuatu seakan-akan baru sekarang dia mengerti kalau pandangannya selama ini ternyata keliru karena kenyataannya berbeda jauh dengan apa yang diketahui selama ini Ketika Kim Tisya mendengar suara dengusan tersebut berasal dari suatu tempat yang tak jauh letaknya dari situ rasa ingin tahu segera timbul dalam hatinya, cepat-cepat dia bergerak mendekati sumber suara tersebut. Sepanjang jalan ia mendengar suara yang rendah dan parau itu bergema lagi, tapi kali ini diiringi dengan suara gelak tertawa yang amat menyeramkan. Haaah, 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 kalau ingin membunuhku bunuhlah, sekalipun sudah menjadi setan gentayangan aku tetap akan membongkar kedok aslimu di hadapan umat persilatan di dunia ini, haaah, haaah, silahkan turun tangan kalau kau mengharapkan kotak hangtoh tersebut. Huuh, jangan mimpi aku bakal menyerahkan kembali kepadamu. Kim Tisya yang mendengar pembicaraan tersebut menjadi lebih terperanjat lagi, segera pikirnya, haaah, haaah, orang ini menyinggung soal kotak mestikah hangtoh, ini berarti dia pasti mempunyai hubungan dengan terbunuhnya Nyolong Hyong, siapa tahu kalau orang inilah yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Semangatnya segera berkobar dengan menelusuri petohonan yang lebat untuk menyembunyikan diri, ia bergerak maju terus mendekati tempat kejadian saat itulah, tiba-tiba terdengar seseorang berkata dengan suara yang keras dan tegas, jika kau tak mau menyerahkan lagi, HMMMM jangan salahkan kalau aku akan pergunakan ilmu pembetot otot untuk menyiksamu sampai mati, terus terang saja keberitahukan kepadamu. Siksaan semacam ini tak mungkin bisa kau hadapi, kembali Kim Tisya merasa terperanjat sebab dari nada pembicaraan orang itu, dia sudah menangkap kalau si pembicara tersebut memiliki kepandaian silat yang hebat sekali dan tak terlukiskan lagi dengan kata-kata. Jika dibandingkan dengan keempat naga dari Tionggoan, entah kepandaiannya itu berapa kali lipat lebih hebat. Siapakah orang itu sekalipun nyalinya lebih besar setelah mendengar perkataan tersebut tak urung rasa percaya pada diri sendiri mulai goyah sementara dia masih termenung suara yang parau dan berat tadi telah berkumandang lagi. Sungguh tak ku sangka kau adalah manusia seperti ini jika kau ingin berbuat bagaimana lakukan saja sekehendak hatimu sekalipun harus menahan siksaan yang betapapun beratnya tak nanti akan ku beritahukan tempat penyimpanan kotak mestika hangtoh tersebut kepadamu. HMMM aku mengira diriku pintar, tak taunya sudah salah menilai orang kalau ingin membunuh hayolah bunuh, terserah kepadamu. Asal aku mengerutkan dahi, anggap saja tak becus menjadi pian pocu dari jauh provinsi di selatan dan perkataan yang terdengar Kim Tisya segera membuktikan apa yang diduga sebelumnya. Orang yang dicelakai ini menyebut diri sebagai pian pocu dari tujuh provinsi. Menurut ayah, pian pocu adalah melambangkan seorang pemimpin persilatan yang mempunyai nama termashor dan pengaruh yang luar biasa lagi pula memiliki ilmu silat yang sangat hebat. Tadi nyatanya orang tersebut mampu memerguknya, sudah pasti kepandaian silat yang dimilikinya sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Berpikir demikian, gerak-geriknya menjadi jauh lebih berhati-hati lagi setelah berjalan lagi sekian waktu. Mendadak terdengar orang yang menyebut diri sebagai pian pocu dari tujuh provinsi itu menjerit kesakitan. Suaranya mengerikan sekali bagaikan jeritan iblis sangat tak sedap didengar. Kim Tisha menjadi amat terkejut, buru-buru dan menyembunyikan diri di belakang sebuah batu cadas yang besar. Ketika ia mengintip dari balik batu cadas dari meminjam cahaya rembulan yang redup untuk memperhatikan keadaan di depan itu, tampaklah tak jauh dari tempatnya dua sosok bayangan manusia seorang berada dalam posisi berdiri sementara yang lain berada dalam posisi duduk yang sedang duduk jelas merupakan korban dari kejahatan tersebut. Bayangan manusia yang sedang berdiri itu memiliki perawakan tubuh yang tinggi begitu tinggi besar dan kekar, mukanya ditutupi dengan kain kerudung hitam. Seluruh tubuhnya tertutup oleh pakaian berwarna hitam tapi berkilauan tajam jelas bahwa pakaian tersebut terbuat dari iang luar biasa. Terutama sekali sepasang biji matanya yang jeli dan tajam bagaikan smilu itu benar-benar menggidikan hati siapapun yang memandang. Apalagi ketika sinap metu berkelebat lewat kim tisya merasa seolah-olah tempat persembunyiannya sudah ketawan. Tanpa dia mengayunkan lengannya ke bawah, orang yang sedang duduk itu segera memperdengarkan jeritan ngerinya yang menyayat hati suara jeritan yang membelah keheningan malam itu bergemas sampai ketawa. Tempat yang jauh sekali. Tak bisa dilukiskan suara itu mendadak penderitaan ataukah rasa ketakutan terdengar orang itu berteriak lagi keras-keras, Kalau ingin membunuh cepatlah membunuh perbuatanmu semacam ini, bukan terhitung perbuatan manusia, mungkin disebabkan harus menahan penderitaan yang luar biasa, sehingga suara teriakannya pun kedengaran parau dan tak jelas. Terdengar manusia berbaju hitam yang tinggi besar itu berkata lagi dengan suara yang menyeramkan, tingin mampus. HMM, tak segampang itu, aku justru akan memaksamu untuk mengatakan di manakah kotak petra khasya tersebut kau sembunyikan, seng korban yang terduduk segera mendengus dingin-dingin, serunya sambil menggertak gigi kencang-kencang, kau tak usah bermimpi di siang hari bolong. Andai kata semudah itu aku dapat kau taklukan, percuma saja aku menjadi pian pocu dari tujuh provinsi di selatan di satu pihak berusaha menggertak dengan kata-kata yang menakutkan, sebaliknya di pihak lain tak mau menyerahkan biar sudah dipaksa sekalipun jeritan-jeritan ngeri pun berkumandang tiada hentinya dan membelah keheningan. Diam-diam Kim Tisya mulai berpikir, entah siapakah orang yang berperawakan tinggi besar ini. Kekejaman hatinya benar-benar tak pernah kujumpai sebelumnya, mana mungkin pian pocu dari tujuh provinsi di selatan ini sanggup untuk mempertahankan diri lebih jauh karena pikirannya bercabang, pemuda itu menjadi bersikap gegabah sehingga mematahkan sebatang ranting. Begitu ranting tersebut patah orang yang berperawakan tinggi besar itu segera berpaling dengan sigap. Kemudian dengan suara yang amat keras bagaikan geledek dia membentak. Siapa di situ Kim Tisya menjadi sangat terperanjat dan cepat-cepat menutup semua pernapasannya. Terdengar orang yang terduduk itu mengejek sambil tertawa seram. Haaah, 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 kau sudah merasa takut bukan? Kau takut kedok aslimu terbongkar orang sehingga mereka yang selama ini menghormatimu dan menyanjungmu menjadi membenci serta menyumpahimu sepanjang masa bukan? Haaah, 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 tutup mulut sekali lagi manusia berperawakan tinggi besar itu membentak nyaring. Ketika ujung bajunya dikebaskan ke depan Tian Pochu dari tujuh provinsi di wilayah selatan itu sekali lagi menjerit kesakitan dengan suara yang mengerikan sekali. Terdengar dia berseru dengan suara terputus-putus. Bagus, perbuatanmu bagus sekali, sekarang tulang dadaku sudah patah semua, biar ada obat yang mujarat pun tak akan menyembuhkan diriku lagi, Jangan harap aku akan memberitahukan rahasia tersebut kepadamu, belum selesai perkataan itu diutarakan, keritan ngeri yang menyayat hati telah mengakhiri perkataan yang belum selesai itu. Kim Tisya sungguh merasa tidak tega menyaksikan siksaan kejitu, buru-buru ia menundukkan kepalanya rendah-rendah dan tak berani menonton adegan yang mengerikan itu. Apa yang terlihat kemudian segera membuat si anak muda itu terkejut bercampur gembira. Rupanya kotak rahasia hangtoh yang dibungkus dengan kain itu ditemukan berada di bawah sebuah batu cadas raksasa, cepat-cepat Kim Tisya mengambilnya dan disembunyikan kebalik baju di bagian dadanya. Tapi masalah baru kembali melintas dalam benaknya, andai kata pian pocu dari tujuh provinsi di selatan ini tak sanggup menahan siksaan sehingga mengakui tempat penyimpanan kotak rahasia tersebut. Ditinjau dari kebuasan dan kekejaman hati si manusia berperawakan tinggi besar itu, miscaya dia pun akan disiksa dan dihabisi nyawanya, kendati begitu, dia pun tak berani meninggalkan tempat tersebut dengan begitu saja sebab dia mengerti, orang berperawakan tinggi besar itu memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, ini berarti dia pun memiliki ketajaman metu dan pendengaran yang luar biasa pula. Bila dia beranik bergerak secara gegabah, miscaya tempat persembunyiannya akan ketawan selang berapa saat kemudian, agaknya manusia berkerudung hitam itu mulai habis kesabarannya, dengan suara dingin ia segera berseru, aku sudah berusaha untuk bersabar dan bersabar terus, tapi kau tetap berkeras kepala enggan menjawab. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan kalau aku akan bertindak tanpa belas kasihan, dengan nada angkuh pian pocu dari tujuh provinsi di selatan itu menyahut, setelah terjatuh ke tanganmu, apalagi yang bisa ku katakan? Boleh saja bila kau berharap agar aku mengatakan tempat penyimpan kotak mestika itu, tapi kau harus memenggal dulu batok kepalamu dan persembahkan kepada ku manusia berkerudung hitam itu menjadi teramat gusar, sekilas hawa napsu membunuh yang amat keji dan mengerikan melintas dari balik matanya tiba-tiba ia mengebaskan jari tangannya ke bawah. Kali ini pian pocu dari tujuh provinsi di selatan ini tidak menjerit kesakitan, namun tubuhnya bergulingan di atas tanah terlihat jelas bahwa paras mukanya pucat ia seperti mayat. Menyaksikan hal ini Kim Tisya segera berpikir, entah siapa manusia berkerudung itu mengapa ia bertekad untuk mendapatkan kotak mestika hangtoh tersebut mungkinkah isi kotak ini benar-benar merupakan benda mestika yang langka dan tak ternilai harganya tapi ia segera berpikir lebih jauh, ah-ah-ah-ah-ah, benar orang ini berusaha keras untuk mendapatkan kotak mestika hangtoh, jangan-jangan dia pun ingin mempelajari ilmu silat dari si rasul dari selaksa pukulan Ciyang Sian Seng sehingga bisa menjegoi dunia persilatan tapi bukankah dia sudah memiliki ilmu silat yang tak terkirakan hebatnya. Kenapa dia masih tamak dan ingin mempelajari pula ilmu silat dari Ciyang Sian Seng, dengan perasaan tak habis mengerti dia berpaling kembali ke tengah area. Waktu itu ternyata Pian Pocu dari tujuh provinsi di selatan telah menggelep tak tak berkutik lagi di atas tanah, rupanya dia sudah kehilangan kesadarannya. Manusia berkerudung itu segera mendengus dingin, tangannya diayunkan ke bawah lagi dengan keras belah am, seketika itu juga tulang dada Pian Pocu dari tujuh provinsi di selatan itu patah menjadi beberapa bagian, dan tanpa menimbulkan sedikit suara pun melayanglah selembar jiwanya. Dengan suara rendah manusia berkerudung itu segera mengumpat dan menyumpah berulang kali setelah itu tubuhnya melesat sejauh belasan kaki dari tempat semula dengan kecepatan luar biasa, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap tak berbekas. Diam-diam Kim Tisya menjulurkan lidahnya karena ngeri, pikirnya di hati. Wah, aku bisa memiliki ilmu meringankan tubuh sehebat ini pasti akan kumanfaatkan kepandayan tersebut untuk membantu kaum lemah dan menegahkan keadilan serta kebenaran bagi umat persilatan. Ketika ditunggunya sekian waktu tanpa ditemukan suatu kejadian, pelan-pelan pemuda itu baru munculkan diri di balik tempat persembunyian sewaktu lewat di samping mayat Pian Pocu dari tujuh provinsi di selatan ini, dia melongok serta memperhatikan sekejap. Terlihat olehnya, dari tujuh lubang indera mayat itu darah kental mengalir keluar dengan derasnya di bagian bawah sinar rembulan wajahnya yang pucat pasti nampak lebih menyeramkan hati sambil memejamkan matanya rapat-rapat Kim Tisya maju dua langkah ke depan, kemudian baru menghembuskan napas panjang. Perasaannya yang tujam secara lamat-lamat mulai menduga, bisa jadi manusia berkerudung yang baru saja beranjak pergi dari situ tak lain adalah manusia iri hati yang maksud empat naga dari Tionggoan. Dengan suara yang amat lirih berkumandang memecahkan keheningan yang mencekam di sekeliling tempat itu. Kim Tisya merasa tercekat, ditambah pula hembusan angin bukit yang dingin dan kicauan burung malam, suasana waktu itu tak ubahnya seperti berada di dalam akhirat saja. Cepat dia berpaling, segera ditemuinya anggota tubuh mayat yang mengerikan itu mulai bergerak-gerak. Dengan memeranikan diri Kim Tisya segera maju mendekat kemudian tegurnya, Hei, rupanya kau belum mati kembali terdengar suara rintihan lirih bergema memenuhi angkasa. Suaranya lemah dan sangat pelan buru-buru Kim Tisya berjongkok sambil memeriksa denyut nadi orang tersebut. Terasa olehnya detak jantung orang itu sudah lemah sekali, dan seakan-akan setiap saat dapat berhenti berdetak. Maka cepat-cepat dia membimbing bangun tubuh orang itu sambil tanyanya pelan, Hei siapakah manusia berkerudung tadi Pian Pocu dari tujuh provinsi di selatan ini nampak sangat lemah kondisinya, dia sudah tak mampu lagi untuk berbicara dengan suara yang keras. Terpaksa Kim Tisya harus menempelkan telinganya di atas bibir orang itu, dengan begitu secara lamat-lamat dan suara terputus-putus ia dapat menangkap perkataannya. Kotak, kotak hangtoh, ber, berada di bawah ba'atu, ba'e, besar, iblis ja, jahat, kau manusia munaf, kau manung, manusia babi, biar sudah matipun aku, aku tetap akan mengejar nyawamu, Hei siapa iblis jahat itu teriak Kim Tisya dengan suara keras. Dia, dia adalah, adalah, sayang sekali perkataan itu tak sampai diselesaikan tiba-tiba kakinya mengejang keras di susul kepalanya terkulai lemas ternyata dia telah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Dengan gemas Kim Tisya segera mendepakan kakinya berulang kali ke atas tanah serunya, Benar-benar menjengkelkan kalau engkau bisa mengatakan namanya, aku kan dapat pula membalaskan dendam bagi kematianmu. Sementara dia masih mendongkol, tiba-tiba terdengar seseorang berkata dengan suara yang lembut dan ramah, Nak, apakah dia telah mati bagaikan burung yang terkena panah? Kim Tisya segera melompat jauh jauh dan membalikan badan. Entah sejak kapan ternyata di samping mayat Vian Po Chu dari tujuh provinsi di selatan itu telah bertambah dengan seorang kakek berwajah saleh lembut waktu itu sekulung senyuman ramah menghiasi ujung bibirnya. Mengetahui kehadiran kakek berwajah saleh ini, Kim Tisya merasa sangat lega sahutnya kemudian empek tua, Dia telah mati dengan perasaan iba kakek itu memandang mayat itu sekejap lagi, kemudian tanyanya lebih jauh, Orang ini tewas secara mengenaskan apakah dia adalah sanak saudaramu kakek ini berwajah saleh lembut dan halus penuh perasaan, Bila dibandingkan dengan kebuasan dan kekejaman manusia berkerudung tadi, pada hakikatnya mereka berdua berbeda seperti langit dan bumi. Tanpa terasa Kim Tisya pun memberikan perbandingan yang nyata sekali atas kakek itu, otomatis rasa waswasnya juga turut lenyap tak berbekas. Tanpa bermaksud untuk membohong dia menyahut, bukan dia adalah Pian Po Chu dari tujuh provinsi di selatan entah mengapa telah lewas dibunuh orang, Bagaimana kalau kita kubur saja jenazahnya kakek itu tersenyum? Baik, baik sekali, mari kita membuat liang serta mengubur mayatnya, Ehem, Pian Po Chu dari tujuh provinsi di selatan memang seorang tokoh persilatan yang gagah berani, Sungguh tak disangka dia tewas di tempat ini, Kematiannya benar-benar merupakan suatu kehilangan besar bagi segenap umat persilatan Kim Tisya Segera meloloskan gedang mestika lengwat kiamnya untuk digunakan menggali sebuah liang besar, Setelah menurunkan jenazah Pian Po Chu dari tujuh provinsi di selatan buru-buru dia menutup kembali liang tersebut dengan tanah. Sobat, nampaknya pedangmu adalah sebilah pedang mestika yang luar biasa Sekalipun aku tak mengerti benda mestika, Tapi aku tahu benda tersebut pasti merupakan benda yang luar biasa. Kim Tisya tertawa. Pedang itu bernama lengwat kiam, Warisan dari ayahku almarhum, Oh oh oh, Kalau begitu ayahmu tentulah seorang tokoh persilatan yang mempunyai nama besar dalam dunia persilatan, Merah jengah selembar wajah Kim Tisya hatinya gembira sekali ujarnya dengan bersemangat. Sayang ayahku sudah meninggal dunia, Kalau tidak ia pasti termashur di seluruh dunia, Kembali kakek itu tersenyum. Sobat kecil, Aku lihat kau mempunyai bakat istimewa dalam mempelajari ilmu silat bila peroleh petunjuk dari guru pandai, Tak susah bagimu untuk menjadi seorang pendekar yang disanjung dan dihormati orang di kemudian hari, Empek lewat memuji dengan perasaan rikuh pemuda itu berseru. Aku cuma seorang lelaki bodoh yang tak pandai bersilat secara baik. Mana mungkin bis menjadi pendekar hebat di kemudian hari bagiku asal tidak dipandang hina orang lain saja, Hatiku sudah cukup puas. Kakek itu segera tertawa terbahak-bahak dan tidak berbicara lagi. Sementara itu di dalam waktu yang amat singkat ini, Kim Tisya telah menaruh kesan baik terhadap kakek itu. Kembali dia bertanya, Empek ilmu meringankan tubuhmu sangat bagus. Tanpa aku sadari ternyata kau telah berdiri di sampingku. Coba kau adalah musuh kunis. Caya aku tak akan memiliki kesempatan lagi untuk melancarkan serangan balasan. Sobat kecil apakah kau ingin mempelajarinya? Tanya kakek itu sambil tertawa ramah. Kim Tisya menjadi sangat gembira, Dengan rasa terharu bercampur. Terima kasih sahutnya. Empek, kau sungguh baik, Asal kau bersedia mewariskan kepadaku, Aku pasti akan mempelajarinya dengan bersungguh hati. Haaah, 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 Pasti akan kuwariskan, Pasti akan kuwariskan. Kemudian setelah berhenti sejenak dia berkata lebih jauh, Padahal ilmu meringankan tubuh semacam ini tidak sulit untuk dipelajari. Ilmu tersebut bernama Hit-Wi Tzu Kiang, Merupakan hasil ciptaan dari Tatmo Chonsu dari Xiao Lim Si di masa lalu, Bagi setiap orang yang kuat, Apabila hawa murninya disalurkan menembusi setiap bagian badan, Otomatis akan timbul perasaan mengembang pada dirinya, Dan ilmu meringankan tubuh Hit-Wi Tzu Kiang pun diambil dari inti sarinya dari keadaan tersebut. Kim Tisha menjadi amat terperanjat setelah mendengar perkataan ini pikirnya, Ayah sering bilang, Ilmu meringankan tubuh yang paling hebat dalam dunia persilatan adalah ilmu meringankan tubuh Hit-Wi Tzu Kiang ciptaan Tatmo Chonsu Konon ilmu tersebut merupakan ilmu aliran lurus yang dapat mengungguli kepandaian lainnya. Dalam kenyataannya Mpek ini menguasai ilmu meringankan tubuh Hit-Wi Tzu Kiang bisa jadi dia adalah seorang tokoh kenamaan dunia persilatan. Selatan Dewasa ini, berpikir sampai di situ dengan perasaan kaget dia mengawasi kakek itu beberapa kejap tampak wajahnya cerah bagaikan dewa, Meski senyum ramah selalu menghiasi wajahnya namun tidak menutupi pancaran sinar matanya yang tajam dan berkilat, Hal mana semakin membuktikan kebenaran dari dugaannya setelah tertawa ramah, Kakek itu berkata, Anak muda, kau pasti keheranan kenapa aku bisa menguasai ilmu meringankan tubuh Hit-Wi Tzu Kiang bukan sekalipun orang yang menguasai kepandaian tersebut cuma beberapa gelintir manusia saja, Namun yang benar, benar mendalami serta menguasai inti sari dari kepandaian tersebut sesungguhnya bisa dihitung dengan jari tangan sebelah, Apalagi di waktu belakangan ini, Di mana sebagian tokoh silatenggan mewariskan semua kehebatan ilmu silatnya kepada generasi muda dan lebih banyak yang suka membawa kepandaian tersebut, Masuk ke liang kubur hal ini menyebabkan orang yang menguasai ilmu meringankan tubuh Hit-Wi Tzu Kiang tersebut mungkin cuma diriku seorang, Tapi bila kau ingin mempelajarinya berarti di dunia ini bakal ada dua orang saja yang mengerti tentang ilmu meringankan tubuh Hit-Wi Tzu Kiang tersebut, Kim Tisya menjadi gembira, Segera serunya, Empek, Kau baik sekali, Aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu, Kakek itu menggelengkan kepala berulang kali, Tak usah berterima kasih, Aku paling senang dengan pemuda berbakat bagus, Menurut penilaian ku tidak sampai lima tahun kau pasti sudah dapat menggemparkan seluruh dunia persilatan, Kim Tisya segera merasakan semangatnya berkobar-kobar, Rasa gembira ya sekarang tidak terlukiskan lagi dengan kata-kata, Dengan sikap yang menghormat dia berlutut dan memberi hormat kepada kakek itu, Kemudian baru ujarnya, Aku yang muda Kim Tisya tak pernah akan melupakan budi kebaikan Empek, Oh oh, Jadi kaulah Kim Tisya seru kakek itu sambil memandang ke arahnya dengan perasaan kaget bercampur tercengang, Dari mana Empek bisa tahu kakek itu segera tertawa, Sungguh tak ku sangka ternyata kaulah Kim Tisya, Pertemuan ini semakin mengembirakan hatiku, Haaah, Tahukah kau, Berhubung kemampuanmu dalam usia muda yang berhasil menyambut lima buah pukulan ketua Taiseng Pangkaha Uyiching dengan sepenuh tenaga, Namamu sekarang sudah termasuk dalam deretan jago-jago muda kenamaan, Sudah pasti, Memang merekalah yang membuat berita sensasi ini, Ucap Kim Tisya rasa rikuh, Padahal apa yang kupahami hanya sedikit kulit luar saja, Mana mungkin bisa dideretkan pada jago-jago muda, Sudahlah kita tak usah membicarakan soal ini dulu, Mari kuwariskan dulu ilmu meringankan tubuh it-wit-wit yang tersebut kepadamu, Sambil tertawa Kim Tisya manggut-manggut, Baru saja dia hendak mengucapkan kata-kata terima kasih, Mendadak terlihat olehnya kakek itu sedang memperhatikan sesuatu, Tampaknya dia seperti telah menemukan sesuatu buru-buru serunya keheranan, Empek apa yang terjadi ada orang datang, Kenapa aku tidak melihat ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, Tidak sedikit jumlah rombongan yang datang, Paling tidak di atas angka lima sekarang mereka masih berada seratus kaki dari tempat ini, Bagaimana mungkin kau dapat mengetahuinya jadi empek telah mendengarnya, Tanya Kim Tisya lagi dengan perasaan terkejut, Kakek itu hanya tertawa dan tidak menjawab selang berapa saat, Kemudian benar juga dari kejauhan sana telah muncul lima sosok bayangan tubuh manusia, Setelah melihat kenyataan tersebut mau tak mau Kim Tisya harus mengagumi juga kesempurnaan dari tenaga dalam kakek itu, Tapi secara diam-diam dia pun merasa gembira karena ia bakal diwarisi ilmu meringankan tubuh itu, Itu piang yang sangat hebat itu, Dalam pada itu kelima sosok bayangan manusia tadi telah berjalan mendekat, Makin ke depan makin mendekat saat itulah Kim Tisya mendengar kakek itu berbisik, Kelima orang itu adalah jago-jago utama dari Pian Pocu, Tujuh provinsi di selatan bisa jadi mereka sedang mencari pemimpinnya yang telah hilang, A-A-A-I, Siapa yang menduga kalau pemimpin mereka yang telah meninggal dunia bila berita duka ini mereka dengar, Entah berapa sedihnya hati mereka, Kim Tisya merasa sangat terharu oleh perkataan itu pikirnya tanpa terasa, Andai kata setiap orang di dunia ini mempunyai hati yang tulus dan saleh seperti dia tentu tiada persengketaan yang bakal terjadi di dunia ini, Sementara dia masih termenung, Kelima orang itu sudah berjalan mendekat dengan sinar matanya yang tajam masing-masing memperhatikan sekejap kedua orang itu, Tapi secara tiba-tiba mereka menjerit kaget bersama-sama menjatuhkan diri berlutut seraya berseru, Bu Ampue menjumpai rasul selaksap pukulan di samping menyampaikan salam hormat kami semua, Kim Tisya yang ikut mendengarkan pembicaraan tersebut menjadi sangat terperanjat, Segera tegurnya, Empek jadi kau adalah Ciyang Siyang Sengkakek itu tertawa sambil maju berapa langkah ke depan, Kemudian sambil membangunkan kelima orang itu, Ujarnya sambil tertawa ramah, Kalian pasti sudah letih sekali, Sayang tempat ini jauh dari rumah sehingga tiada sesuatu yang bisa dihidangkan, Hatiku benar-benar tak tenteram, Dengan wajah amat berterima kasih, Kelima orang itu bangkit berdiri kembali dan serunya bersama-sama, Bu Ampue tak berani merepotkan Ciyang Loya, Ternyata rasul dari selaksa pukulan ini tidak menjadi angkuh atau jumawa karena kedudukannya yang sangat terhormat di dalam dunia persilatan, Malah sebaliknya dia menyalami setiap orang dengan ramah dan lembut, Tak heran kalau kawanan lelaki kasar yang di hari-hari biasa selalu bergelimpangan di ujung golok ini menjadi kaget dan gelagapan setengah mati, Otomatis rasa kagum dan hormatnya terhadap tokoh persilatan ini pun semakin bertambah tebal sebagai kawanan manusia yang tak pernah mempersoalkan mati hidup sendiri ini, Kini malah timbul suatu perasaan rela berkorban demi Ciyang Sian Seng yang dikagumi dan dihormati itu serintah mereka menjura bersama-sama dan berseru, Ciyang Sian Seng kelewat baik terhadap Boa Ampuei kesemuanya ini membuat Boa Ampuei amat terharu, Bila Ciyang Puei membutuhkan tenaga kami, biarpun harus terjun ke lautan api mendekati bukit bergolok pun tak akan kami tampik, Ciyang Sian Seng segera mengelus janggutnya dan tertawa ramah. Maksud baik kalian sangat mengembirakan aku merasa cukup bangga karena mendapat sahabat seperti kalian ini, Dengan perasaan kaget dan senang kelima orang itu mengucapkan kata-kata merendah tapi saking gugupnya malah tak sepatah katapun yang bisa diutarakan secara lancar. Tiba-tiba Ciyang Sian Seng bertanya, jauh-jauh datang kemari, apakah kalian sedang mencari congpian pocu kalian siap noe benar-benar sangat hebat, Ternyata dalam sepatah kata saja sudah dapat menebak tujuan kami, dengan wajah sedih Ciyang Sian Seng menghela nafas panjang, Ketika kelima orang itu menanyakan apa yang telah terjadi. Ciyang Sian Seng pun segera menuding ke arah Kim Tisya Seraya berkata, Sobat Cilik, coba kau beritahukan kepada mereka atas semua yang telah kau saksikan, Dengan sejujurnya Kim Tisya pun menceritakan kembali apa yang telah disaksikan tadi. Dalam sedihnya, dengan air matah bercucuran kelima orang itu segera bersumpah akan menggerakkan segenap anak buah mereka yang berada di ketujuh provinsi di selatan sungai besar untuk mencari serta membunuh manusia berkerudung yang keji dan buas itu sambil menghela nafas Ciyang Sian Seng berkata pula, Entah dikarenakan soal apa, pian pocu kalian sampai tewas secara mengenaskan di tangan manusia berkerudung itu. Dengan berterus terang kelima orang itu berkata, berapa hari berselang pian pocu mendapat titipan dari seorang sobatnya di tempat jauh untuk mempersembahkan kotak hangtoh tersebut kepada Ciyang Sian Seng dan memohon Ciyang Sian Seng mau mewariskan ilmu silat kepadanya sesuai dengan perjanjian siapa tahu, belum lagi Ciyang Sian Seng dijumpai dia telah mati terbunuh lebih dulu di tangan manusia berkerudung.